Setelah disemayamkan di kediamannya, jenazah Babe Cabita dimakamkan di TPU Cirendeu, Tangerang Selatan, Selasa, 9 April 2024, siang. Pantauan wartakotalife.com, jenazah Babe Cabita tiba di TPU Cirendeu sekitar pukul 14.10 WIB, ditandai dengan mobil jenazah dan iring-iringan kendaraan. Terlihat okirengga hingga peras teguh membopong keranda jenazah Babe Cabita dari mobil ambulans hingga ke atas liang lahat. Proses pemakaman berlangsung dengan penuh kesedihan. Istri Babe Cabita, Zulfati Indraloka yang mengenakan busana serbah hitam dan masker abu-abu, terlihat menangis sesugukan. Zulfati tak kuasa menahan tangisannya saat menyaksikan langsung jenazah sang suami, menyatu dengan tanah di tempat peristirahatan terakhirnya. Anak-anak Babe Cabita pun begitu terpukul. Mereka menanyakan keberadaan sang ayah yang diletakkan keluarga di dalam tanah atau liang kuburnya. Sederet komika yang ikut dalam proses pemakaman pun begitu tegar, meskipun mata mereka berkaca-kaca seperti peras teguh, okirengga, dan lain-lain hingga pemain film dan ustaz Alfie Alfandi. Alfie Alfandi terlihat begitu sedih mengantarkan jenazah Babe Cabita ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ia yang mengenakan busana serbah hitam pun memandu pembacaan doa dalam proses pemandian dan pemakaman Babe. Sederet komika dan artis Indonesia turut menghadiri proses pemakaman Babe Cabita, di antaranya adalah Alfie Alfandi, okirengga, pras teguh, Vino G. Bastian, Tia Aristia, Joshua Suherman, Ananda Rispo, dan masih banyak lagi. Sederet komika dan artis Indonesia turut menghadiri proses pemakaman Babe. Sederet komika dan artis Indonesia turut menghadiri proses pemakaman Babe. Sederet komika dan artis Indonesia turut menghadiri proses pemakaman Babe. selamat menikmati 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 selamat menikmati